Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kesaksian untuk berbagi dengan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesaksian atau renungan mengenai kasih karunia dan kebenaran. Berbicara kasih karunia dan kebenaran adalah suatu rahasia yang harus kita pahami Maka dalam Alkitab ada Nas yang mengatakan demikian Kita akan bacakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ketujuh Demikianlah firman Tuhan Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 Disini mengungkapkan suatu hikmat dari Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan oleh Allah bagi manusia untuk kemuliaan manusia Saudara-saudara kekasih dan Yesus Kristus Maka itu kasih karunia dan kebenaran Bahwasannya sudah disiapkan disediakan oleh Tuhan Allah Sebelum dunia dijadikan bagi setiap manusia Contohnya bahwa kasih karunia dan kebenaran ini adalah berkaitan dengan kehidupan manusia Sementara dari tubuh jasmani yang diciptakan oleh Allah Dan juga berkaitan dengan roh yang dikarunikan Allah bagi manusia Untuk menikmati hidup yang kekal Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Maka ketika Allah menjadikan manusia Pada awalnya manusia dijadikan dari tubuh tanah Dan diberikan tubuh Dibentuk menjadi tubuh maksudnya Dan juga Allah memberikan roh nafas hidup manusia kepada Nafas hidup Allah kepada manusia Untuk supaya menerima kasih karunia dan kebenaran hidup yang kekal itu Namun sayang sekali Bahwa Adam dan Hawa Dia hanya menerima kasih karunia Dan menerima kebenaran Tetapi tidak mentaati kebenaran Melanggar perintah kebenaran dari Allah Sehingga jatuh dalam dosa Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Itu dicatat dalam kejadian pasal yang ketiga Sehingga Manusia Setiap manusia yang dilahirkan setelah Adam Semua manusia itu Ada dosa dan maut Karena dari satu orang Dosa dan maut Menjalar kepada semua manusia Demikian dikatakan dalam kitab Roma pasal 5 Ayat yang ke-12 Dalam pasal 3 ayat 23 nya Semua manusia terbaru dosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Oleh karena itu Setiap orang yang dikandung Oleh ibu Setelah Zaman Adam dan Hawa Dari perjalan lama Dari perjalan lama Perjalan baru Sampai dengan akhir zaman Sampai sekarang Setiap manusia sudah ada dosa Di dalam kandungan ibu Dalam Masmur 51 Ayat yang ke-5 Demikian dikatakan Dan upah dosa itu Adalah maut Maka manusia Yang tadinya diberikan Kemuliaan ke Allah Kekudusan Allah Dan kehendak Allah Untuk menikmati hidup kekal Secara rohani Di dalam kerajaan surga Tetapi kehilangan Maka itu Setiap manusia Yang lahir ke dunia ini Ada dosa Dan ada maut Yang tidak bisa terlepas Saudara-saudara kekasih Dalam Yesus Kristus Dan itu bagi orang-orang yang Hidup di dunia ini Selain ada dosa asal Sejak Adam berdosa Dan juga Ada dosa pribadi Yang diperbuat oleh diri sendiri Seperti dalam kitab Roma Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-5 Sampai dengan ayat 8 Bahwa manusia Mereka Berbuat Kejahatan Berbuat Yang melanggar Perintah kebenaran Firman Tuhan Maka itu Setiap manusia itu Akan menerima Kebinasaan Hukuman Dari Penghakiman Allah Berikutnya juga Bahwa manusia Yang dikemudian Yang walaupun dia Menerima kasih karunia Dan kebenaran Dalam Yesus Kristus Atau dalam Allah Dari perjanjian lama Baik di jamannya Set Jamannya Henok Jamannya Nuh Jamannya Abraham Jamannya Musa Jaman Jaman Hakim-Hakim Jaman Raja-Raja Jaman Yohannes Membaptis Jaman Di perjanjian baru Ketika Yesus di bumi Jaman Rasul-Rasul Dan sampai sekarang Akhir jaman Manusia menerima Kasih karunia Dan kebenaran Tetapi kalau Tidak Mentaati kebenaran Perintah Tuhan Yaitu Injil Tuhan Maka Pada akhir hayatnya Dia akan menerima Hukuman kebinasaan Ketika Tuhan Yesus Kristus datang Juga Mereka akan Mendapatkan Kebinasaan Yang kekal Saudara-saudara Ada satu hal lagi Yang patut kita Banggakan Ada orang Yang Hidupnya Percaya Dan menerima Kasih karunia Kebenaran Dalam Kristus Yesus Di dalam Allah Bapak Allah yang hidup Yang kekal Maka Orang tersebut Dia Bukan hanya Menerima Kasih karunia Dan kebenaran Tetapi Menjalankannya Perintah Tuhan Dan tidak Menyanyakan Kasih karunia Allah Dan kebenaran Allah yang telah Diterimanya Sehingga Dengan teguh Berpegang pada Perintah Allah Sampai Sampai Akhir Hayatnya Dan atau Sampai Akhir Zaman Ketika Yesus Dan kedua Kali Maka Orang-orang Inilah Yang akan Menerima Hidup Yang kekal Kebahagiaan Yang abadi Dalam Kerajaan Surga Yang disediakan Al-Ala Surga Surga Kekasih Yesus Kristus Maka Orang Yang Percaya Menerima Kasih Karunia Allah Dan Kebenaran Allah Tetapi Kalau tidak Mentaati Sepenuhnya Terhadap Kebenaran Firman Perintah Allah Maka Akan Tetap Menerima Kebenaran Seperti Dalam Matius Pasal 7 Ayat 21 Sampai Ayat 23 Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan Mereka akan Beroleh Masuk dalam Kedayaan Surga Tapi hanya mereka Yang bisa Mentaati Perintah Allah Kehendak Allah Bapak Baru dijamin Masuk dalam Kedayaan Surga Orang-orang yang tidak Mentaati Sepenuhnya Perintah Kehendak Allah Bapak Maka mereka Tidak akan Dikenal Tidak akan Diakui oleh Tuhan Yesus Dan diusir Dari hadapan Tuhan Yesus Dan Mereka harus Binasa Dijauhkan Dari hadapan Allah Kehilangan Kebahagiaan Kehidupan Yang kekal Yang dijanjikan Allah Dalam Perintah Surga 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 Kekasih Dari Kristus Demikian Dengan Piman Tuhan Betapa Pentingnya Betapa Beratnya Hubungan Antara Kasih Karunia Dan Kebenaran Dari Allah Atau Yesus Kristus Tuhan Kita Yang harus Kita Terima Sama-sama Saat Seperti Ada Raya kereta Dua Dua Jalur Yang tidak Bisa Berjalan Dan Hanya Satu Saja Tapi Kasih karunia Dan kebenaran Harus Diterima Dan Dijalankan Kita Diselamakan Oleh Kasih karunia Diselamakan Juga Oleh Iman Tetapi Berdasarkan Menjalankan Kebenaran Perintah Firman Tuhan Dengan Sepenuhnya Sehingga Kita Dijamin Akan Beroleh Janji Tuhan Keselamatan Kebahagiaan Yang abadi Di dalam Kedian Suga Untuk Menikmati Hidup Kekal Bersama Tuhan Yesus Disana Seperti Juga Lasuparus Mengingatkan Kepada Sidang Jemaat Bahwa Oleh Injir Itu Kamu Diselamatkan Asal Kamu Tergubur Pegang Padanya Dan Iman Kepacian Mu Kepada Injil Tuhan Tidak Sia Sia Bahkan Akan Memperoleh Pahala Yang Tuhan Janjikan Sehingga Kamu Jadi Payamu Juga Tidak Sia Sia Dan Juga Seperti Yesus Berkata Dalam Wahyu Pasal 14 Ayat 12 Sampai Dengan 13 Yang Penting Disini Ialah Ketekunan Orang-orang Kudus Yang Menuruti Perintah Allah Dan Iman Kepada Yesus Iman Kepada Yesus Adalah Memegang Firman Yesus Yang Benar Ayat 13 Mengatakan Yohanas Mengatakan Aku Mendengar Suara Dari Surga Berkata Tuliskan Berbahagialah Orang-orang Mati Yang Mati Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sungguh Kata Roh Supaya Mereka Beroleh Beristirahat Dari Jeri Lelah Mereka Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Demikianlah Maka kita Orang-orang Yang Sudah Percaya Menerima Anugerah Atau Kasih Karunia Yesus Kristus Tuhan Kita Harus Menjalankan Kebenarannya Juga Yang Sesuai Dengan Pasan Firman Tuhan Supaya Jerih Paya Kita Tidak Sia-sia Dan Juga Kita Mendapatkan Pahala Kebahagiaan Masuk Dalam Terat Surga Untuk Menikmati Hidup Yang Kakal Yang Diberikan Oleh Allah Demikianlah Denungan Firman Tuhan Ini Kita Menjadi Soda Berkat Bagi Bapak Dan Kita Semua Yang Hari Tempat Ini Nama Tuhan Dimuliakan Amin